Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di Berbagi Informasi Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik literasi Apa sih itu literasi? Apakah kita perlu tahu tentang literasi? Nah literasi, literasi itu kalau kita secara hana Mungkin kita mengartikannya adalah membaca dan menulis Padahal literasi itu kompleks ya Jadi merupakan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu Jadi kegiatan literasi itu ketika kita sudah mendapat informasi Kita tahu tuh informasi itu mana yang perlu digunakan, mana yang tidak digunakan, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak perlu Jadi kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk mengambil sebuah keputusan Maka dari itu sebagai contoh nih Mari berliterasi Nah disini kita bisa lihat nih Ini adalah gambar Gambar apa ya? Pijakan uang 100 ribuan Nah disini kita bisa melakukan perjalanan literasi Misalkan kalau kita mau melakukan perjalanan literasi Oh tebutkan, identifikasikan dari unsur-unsur pengaman uang dari uang 100 ribuan Tuh contohnya, kemudian juga bisa nih Dari uang 100 ribuan ketika kita membelikan untung esnya dengan harga 10 ribu kita akan dapat berapa Nah itu contoh dari perjalanan literasi Jadi satu informasi itu kita bisa kembangkan menjadi beberapa kebutuhan yang diperlukan Nah sebagai contoh nih, literasi melalui perjalanan tempat gambar Dari sini Ada yang bisa tahu gak? Ini dapat membentuk sebuah kata Sebuah kata yang terdiri dari dua kata ya Ini dapat membentuk Nah apa? Kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya Lanjut nih Nah untuk mengetahui kondisi literasi suatu negara Itu kita bisa melihat melalui data PISA Yang merupakan program penilaian pelajar internasional Ini merupakan studi penilaian tingkat internasional Yang diselenggarkan oleh UGD Untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia Ini mengukur performa akademik pelajar sekolah Untuk usia 15 tahun ke atas Pada bidang matematika, sains, dan literasi dibaca Nah bisa pada tahun 2022 itu sudah keluar Maka mari kita lihat kondisi dari negara kita Negara Indonesia itu Untuk literasi sainsnya itu menempati peringkat ke 67 Kemudian untuk literasi matematikanya peringkat 70 Dan kemudian untuk literasi membacanya itu peringkat 71 Kalau dibandingkan dengan hasil kisah tahun 2018 Itu mengalami peningkatan Meskipun ya Kalau di kawasan Asia Tenggara Kita itu masih di bawah Singapura Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand Tetapi masih di atas Filipina dan Tanggoja Nah maka dari itu kita harus meningkatkan literasi kita Dan untuk pemegang hasil bisa tertinggi itu adalah negara Singapura Nah selanjutnya Untuk literasi sendiri itu terbagi jadi enam Literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya dan keluarga negaraan Nah maka dari itu kita akan bahasnya satu persatu pengertian dari literasi Dan bagaimana cara untuk meningkatkan literasi dari bidang masing-masing Yang pertama itu ada literasi baca tulis Literasi baca tulis itu merupakan kecakapan untuk memahami isi teks tertulis Baik itu tersirat maupun tersurat Jadi dengan membaca informasi kita tahu informasi yang ada di dalamnya Ketika kita diminta untuk menjelaskan ataupun ditanya Itu kita juga bisa menjawab Upaya untuk meningkatkan literasi baca tulis itu dilakukan dengan cara Membaca salah satunya dari buku, artikel, atau referensi Serta sumber-sumber internet yang bisa kalian akres dimanapun Tetapi perlu diketahui bahwa dalam pembelian sumber itu harus yang valid Jadi harus hati-hati juga ketika membaca informasi Apakah itu beritanya benar ataupun tidak Jadi sumber-sumbernya harus yang bereputasi Yang kedua ada literasi numerasi Ini merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka Dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar Untuk melecehkan masalah praktis dan berbagai macam konteks dalam kehidupan sehari-hari Sebagai contoh yang paling jelas itu Kita coba memperhitungkan waktu tempuh nih Jarak rumah ke sekolah Maka informasi apa yang perlu kita ketahui Jarak rumah ke sekolah dan kecepatan kendaraan yang kita gunakan Sehingga kita bisa mengetahui waktu tempuh kita Jadi kita bisa memperkirakan nih Sampai sekolahnya akan tepat waktu Atau mungkin bahkan terlambat gitu Jadi bisa melakukan estimasinya Ataupun dalam hal lain masih banyak lagi Yang ketiga itu ada literasi sains Nah kecakapan ini untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita Serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah Sebagai contoh nih Misalkan kalau kita melihat kondisi awan itu mendun Nanti kita tahu nih wah akan terjadi hujan Maka kita bisa melakukan persiapan dengan apa Dengan membawa payung ataupun jas hujan Kemudian kalau kita lihat kembali ada fenomena sosial Oh bentar lagi ini akan ada hari raya Misalkan akan ada hari raya itu otomatis harga barang-barang itu akan meningkat Maka dari itu akhirnya ambil strategi belinya mungkin jauh-jauh hari Seperti itu ya contohnya Lanjut yang keempat ada literasi digital Ini merupakan kecakapan menggunakan media digital Dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi Nah sebagai contoh upaya literasi digital tentunya kalian harus tahu ya Social media itu apa Penggunanya bagaimana Satunya yang sering banget kita pegang dalam kita adalah social media Dimana sadang social media itu ada nama positif dan negatif Selain itu dia juga harus menyimpan data-data pribadi Jangan sampai tersebar ruas di internet Nah itu bisa digunakan Misalnya gunakan oleh orang-orang tertentu Selain itu juga ada berita-berita banyak kan Kita bisa akus dari manapun Tapi kita harus tahu itu merupakan berita yang benar atau berupa buks saja Nah itu Nah ini yang paling sering Setelah kita social media kita harus menjadi netizen yang bijak berkomentar Terhadap suatu hal tentunya alamkan lebih baik ketika berkomentar pun juga harus yang positif Kenapa? Karena tanpa kita ketahui jari kita itu bisa membuat orang-orang yang mungkin Tanpa sadar kita lukai hatinya atau apa Jadi harus hati-hati ketika pemilihan katanya salah Itu tentunya akan berdampak Lebih baik kita harus memberikan afirmasi positif baik Buat diri kita maupun orang green gitu ya Ataupun maupun ingin menegur pun juga harus dengan cara yang lebih baik Selanjutnya Yang tak kalah penting sejak ini harus tahu yang namanya literasi finansial Literasi finansial merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep Resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial Finansial apa sih? Keuangan Iya Kita mungkin kalau yang sudah bekerja bisa ya Kita tahu kita pasti punya pendapatan ya Tetapi kalau untuk dispa yang masih sekolah Tentunya kita punya pendapatan loh Satu-satunya dari uang sapu Ataupun mungkin kalau kalian ada pekerjaan side job gitu Mungkin juga ada pendapatan Dari yang kita punya nih dari uang sapu Kita harus plan nih Kita harus gunakan buat apa saja gitu Jadi dari hal kecil ini Yang kalau kita ketemu kita harus tahu nih Pengeluaran kita itu kemana? Kalau kita sudah bisa pegang pengeluaran kita kemana aja? Kita bisa lakukan evaluasi Nah itu kita sudah melakukan kelihatan yang namanya literasi finansial Sehingga kita bisa mengetahui nih Arahnya nanti mau kemana? Ini perlu dimulai sejak dihabit ini Terutama konsep penabung ya Untuk menabung itu alangkali lebih baik konsep Itu menyisihkan bukan sisanya Jadi ketika kalian menabung Itu sudah ada alokasinya Jadi menyisihkan ya Bukan menyisakan Karena kalau dulu mungkin menabung Dengan cara menyisakan Kalau ini mulai disisihkan gitu ya Dan yang terakhir ada yang namanya Literasi budaya dan kewargaan Kecakapan dalam memahami dan bersikap Terhadap kebudayaan Indonesia Sebagai identitas bangsa Serta hak dan pojima Sebagai warga negara Tentunya banyak ya yang menjadi ini Tapi untuk literasi ini kita ambil lingkup kecil Di tingkat sekolah aja Kalau literasi budaya Misalkan dari budaya berpakaian Tentu kalau sekolah itu ada aturan Untuk dipakai seragam dan atribut Yang sesuai dengan aturan Maka itu silahkan dilakukan Kemudian ketika di kelas pun Ketika pembelajaran Tentunya sesuai dengan kesepakatan awal Yang sudah disepakati Kemudian mungkin ada pembiasaan-pembiasaan tertul Misalkan di sekolah Islam ada Namanya pembiasaan sholat berjamaah Dan yang jelas juga adalah Good attitude ya Sopan santun gitu ya Nah itu juga merupakan literasi budaya dan kewargaan Di mana tempat kita tinggal Kita juga harus bisa menyesuaikan Nah dari penjelasan tersebut ada 6 literasi Kemudian dari penjelasan tersebut Maka apa yang dapat kalian timpulkan Jadi ketika ditanya Literasi itu adalah Nah ini silahkan dijawab di kolom komentar Nanti silahkan menyerikan jawabannya di sana Nanti kita akan ulas pada pertemuan di kelas gitu ya Nah disini Terima kasih untuk Waktunya yang telah diberikan Kita akan bertemu pada video Berbagi informasi lainnya Yang tentunya akan memberikan manfaat ya Manfaat untuk saling berdiskusi Sharing dan lain sebagainya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh